selamat menikmati selamat malam teman-teman selamat malam minggu selamat weekend berkumpul sama keluarga oke malam ini saya akan keluar untuk mencari sesuatu yang mau tahu sesuatu apa yang saya cari ikuti terus videonya nah jangan lupa untuk pakai masker setiap kita keluar rumah untuk menjaga kesehatan kita juga oke nah sekarang saya sudah ada di jalan raya seperti ini kondisi malam hari malam minggu di panjar negara cukup lancar jalan raya yang ada di panjar negara oke ikuti terus malam minggunya saya nah kita pilih menunya dulu nah ini menunya kita pilih coklat stroberi aja berapa ini 13 ribu strawberry mas 13 ribu ya strawberry coklat tunggal mawan mas gengge nah kita ini mau ngikutin kegiatannya masnya yang mau bakar roti apa benar rotinya dibakar apa gimana ini katanya kan roti bakar yang jualan ini ngamur ngamur roti goreng bilangnya dibabar ayo pulang nah kita ikuti kegiatan masnya biar matang menurut lo di sekitarnya yuk yuk sekarang ayo Nah, kita kasih stroberi Bidangnya bagaimana? Bidangnya bagaimana? Bidangnya bagaimana? Terima kasih Tidak ada di tempatnya Terima kasih Nah, kurang lebih seperti ini caranya Membakar Bukan membakar, mencetak Bukan dibakar Ini kurang lebih berapa lama mas? 5 menit mas 5 menit 5 menit Roti digoreng selama 5 menit Kurangnya gak tau, lebihnya juga gak tau Kita akan lihat atraksinya mas ini Ini udah berapa lama mas diualan ini? Oh baru aja katanya Baru tadi Sebelumnya pernah kerja dimana mas? Udah banyak mas Mayang-mayang lah ya Ini ada pembeli lagi Nah baru beberapa menit sudah seperti ini ya hasilnya ya Wow mantap pokoknya Ekan sana apa? Dulur ya mas? Dulur mas Kali benda ya? Kali benda ya? Si kele Hei 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 Ilmu juga buat kita Buat belajar Membuat roti bakar Roti goreng mas? Roti goreng Ya karena prosesnya digoreng bukan dibakar ya Tapi tetap namanya roti bakar Ini harus diganti Ini harusnya nih Tulisannya nih Roti goreng Itu mas Mantap nih sudah mau matang Roti goreng 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 Bener lagi event Bentar lagi Bentar lagi Mantap kan Dingin-dingin Makan roti bakar Waduh 5 ch sementara itu menyiapkan plastiknya dulu ini jam 9 jualannya masnya udah larisan ya tinggal dua lagi nih Alhamdulillah rezekinya masnya nih tinggal dua lagi lor mantap nah sudah matang ternyata kawan-kawan gurih gurih-gurih nah kita lihat proses pemotongannya dengan tenaga dalam kayaknya sepertinya tenaga dalam dalam perut apa dalam oke akhirnya penyakit kita selesai juga seperti ini ya mantap semoga dagangannya masnya laris terus amin nah seperti itu cara menggoreng roti roti bakar katanya digoreng padahal namanya roti bakar ya aneh ya aneh harusnya dibakar ya tapi kalau dibakar kan gosong ya seperti itulah ya seperti itulah terima kasih mas penggoreng roti bukan bakar ya ya pohon bakar oke seperti ini lor mantap dingin-dingin makan roti bakar oke langsung aja kita makan roti bakarnya mumpung cuacanya lagi dingin enak sekali makan roti bakar oke sekarang saya mau makan yang berasa coklat mantap kalau roti saya lebih suka yang rasanya coklat-coklat karena memang sukanya coklat roti bakar lebih enak kalau dimakan selagi masih hangat kalau udah dingin biasanya rasanya kurang karena teksturnya menjadi keras kalau masih hangat teksturnya lembut enak dimakan mantau oke mungkin sekian dari saya terima kasih sudah mengikuti malam minggu saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati